Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, anak-anak sekalian sebelumnya mari kita berdoa dulu Mudah-mudahan pada kegiatan kali ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat Tidak ada halangan suatu apapun Berdoa, mulai Selesai Baik, anak-anak sekalian untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi minggu yang kemarin Kalau yang minggu kemarin itu softball 1 Untuk kali ini saya akan melanjutkan ke softball kedua Untuk softball kemarin, di softball 1 sudah dijelaskan tentang teknik-teknik dasar permainan softball Ya, tentang gambar lapangannya dan ukurannya dan teknik-tekniknya Baik, untuk kali ini nanti di pertemuan sekarang ini di softball kedua Saya akan menyampaikan cara bermain softball Saya yakin kalian semuanya sudah pernah mendengar Ya, mendengar kata-kata softball Ya, softball ini permainan bola kecil Mirip dengan kasti, cuma jarang sekali dipermainkan di Indonesia Anak sekalian Karena softball ini permainan bola kecil yang sangat lembut Jadi tidak keras seperti permainan kasti Kalau kasti, cara mematikan pemain langsung dilempar Sekeras-kerasnya pada pemain Ya, tetapi kalau softball tidak pernah ada kata dilempar Ya, dan dalam permainan ini pemain akan merasa lebih nyaman Ya, baik anak sekalian Di belakang saya ini ada gambar lapangan softball Gambar lapangan softball ini berbentuk 4 per 7 sangka Kemudian di tengah-tengah ini ada lingkaran Ini tempatnya picture Picture itu adalah pengumpat Yang memberikan tempat Kemudian di bawahnya ini ada 2 kota Ini ya Kelihatan 2 kota ini namanya box better Box better ini digunakan sebagai tempat pemungkul Jadi ketika memungkul boleh memilih kota yang sebelah kanan atau sebelah kiri Karena setiap orang kadang-kadang berbeda cara pemungkulnya Ya, kemudian di setiap ujung Di ujung lapangan Ya, ini ada namanya base Ya, kalau disini adalah base 1 Kemudian yang atas ini base 2 Kemudian yang sebelah kiri adalah base 3 Jadi urutannya pemain nanti Larinya akan menuju ke base 1 Kemudian menuju ke base 2 Kemudian menuju ke base 3 Dan menuju ke room Atau base 4 Ini rumahnya Ya, kalau sudah sampai disini nanti Berarti pemain mendapatkan poin 1 Ya Anas kalian Sekarang cara bermainnya bagaimana Pertama Bula dipegang oleh pitcher Saya kasih tambahan dulu Ini dimainkan oleh 2 regu ya Setelah mengadakan switch Ya Ini yang saya gambar Merah ini adalah penjaganya Penjaganya jumlahnya 9 Ya, pitcher Kemudian ini tadi box better Kemudian di bawah ini Tempatnya catcher Ini masuk penjaga ini Catcher Catcher itu penangkap Kalau bola diumpangkan Lumput ditangkap oleh catcher Ya Kemudian setiap base Base 1 Base 2 Base 3 Ini ada penjaganya Ya Dijaga Nah Sekarang Bagaimana cara berbayunya Ini Ini yang menjaga Kelompok merah Ya Termasuk pitcher itu Termasuk golongan Penjaga Ya Golongan grupnya penjaga Sama catcher Nah Bula pertama Ini Ini saat tanaman bulanya Dipegang oleh catcher Eh pitcher Kemudian diumpangkan Kemudian diumpangkan Kepada Better Memukul Ya Diumpangkan Setelah dipukul Nah Dipukul oleh Better Pemain Memukul Ada kesempatan Tiga Kali Ya Kalau misalkan Pukulan pertama Tidak bagus Meleser Misalkan Tumput Ya Dikasih empat lagi Pukulan kedua Misalkan Pukulan kedua Kena Tapi Bulanya Di luar Garis ini Ini Tidak Diperbulingkan Ya Ini garis Garis Bula Harus ada Di dalam Garis ini Kalau di luar Tidak boleh Ya Nah Setelah dipukul Keluar Misalkan Yang kedua Diulang lagi Yang ketiga Diumpang Kemudian Dipukul Nah Sempurna Pukulannya Misalkan Sampai Di sini Di depannya Penjaga Yang Merah Sini Yang agak jauh Ketika Habis dipukul Jauh Sini Dipegang oleh Penjaga Bagaimana Cara Mematikan Permainan Nah Seandainya Habis mukul Ini Pemain Lari Ke B 1 Ya Lari Ke Bagaimana Cara Mematikannya Penjaga Ini Melemparkan Ke Penjaga B 1 Bulanya Ya Bulanya Dilemparkan Ke Penjaga B 1 Nah Bula Ini Datangnya Ke Penjaga B 1 Lebih Cepat Mana Dengan Pemainnya Ya Kalau Pemainnya Lebih Cepat Datangnya Di B 1 B Bulanya Per ıt